Bila daerah ini masih boleh orang salah, tapi kalau berhianat, daerahnya pun halal. Penghianat mau kami jadikan orang yang pantas berjuang kan? Maaf saja. Sekarang jam 18.50, sesuai dengan instruksi dari DPP, kami menurunkan balikro yang berkabar Anies Baswedan. Nah, di sini saking cintanya terhadap Anies Baswedan, dan di sini terlihat tidak terimalah ketika, yaitu Nasdem dan bahkan juga Anies sepakat, yaitu akan duetkan dengan Cak Imin. Itu emang sangat kejutan sekali, dan bahkan di sini juga masih trending, yaitu bahkan PKB, Cak Imin, Koalisi Perubahan, PKB Mantap, dan lain sebagainya. Di sini juga trending ya. Sungguh di luar dugaan. Dan di sini pun akhirnya menimbulkan kekecewaan dari siapa? Ya, di sini dari Demokrat. Dan ketika, yaitu Cak Imin akan dicawapreskan, akan berduet dengan Anies Baswedan, langsunglah semua baliho di takedown. Bahkan juga Anies judul tuh pengkhianat, dan bahkan juga pengecut. Ini padahal sudah sesuai prediksi loh, oleh masyarakat awam ya. Dari netizen-netizen di sini juga sudah dikasih kode lah di sini. Sebaiknya AHI hengkang lah dari Koalisi Perubahan. Karena menurut dari netizen-netizen di sini, yaitu AHI sudah tidak dianggap. Menurut dari netizen itu, AHI sudah menurunkan derajat Ketua Umum Parpol. Nah, seharusnya kan di situ mendengarlah aspirasi masyarakat. Jadi bukan karena kesepakatan. Jadi, dengarlah aspirasi rakyat di sini. Padahal juga sudah dikasih kode. Tetapi tetap saja, yaitu, ya tetap ingin jadi cawapres dari Anies Baswedan. Tetapi, giliran saat ini, yaitu Nasdem dan bahkan juga Anies sepakat, akan menduetkan Cak Imin dengan Anies. Akhirnya kecewa deh. Saking cintanya, ketika ditolak akhirnya ya seperti ini. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, dan bahkan juga baliho juga dicopot saat ini. Padahal juga opsi-opsi lain masih banyak sekali loh. Jadi, tidak usah cawapres harga mati atau apalah. Menurut saya, lucu sekali. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Ferdinand. Awak media-media menikmati tontonan politik dari para politisi demokrat sejak kemarin. Coba kalau dari awal, kalian dengar aku. Nggak begini kalian, dan nggak hancur harga diri kalian. Sirkel AHY itu minim kemampuan politik. Duh, kasihan AHY dikacangin Anies. Seperti ini videonya. Di daerah ini masih boleh orang salah, tapi kalau berhianat, daerahnya pun halal. Ingat deh. Yang ini, inisiatif kami. Penghianat mau kami jadikan orang yang mantasi berjuang, kan? Maaf saja. Nah, di sini bahkan juga langsung dicopot lah. Di sini baliho dan juga spanduk dari Demokrat dan juga Anies. Anies. Nah, bukan hanya itu saja. Bahkan di sini juga dari Akbar Faisal. Padahal juga sudah malam. Di sini juga langsung dicopot. Wow. Langsung ada indruksi. Sebegitu cepatkah? Seharusnya kan ada omongan atau apalah. Disini bahkan juga dikomentari oleh Akbar Faisal. Tak perlu menunggu besok ternyata. Partai Demokrat telah bersikap. Kita tunggu drama apalagi besok. Sambil membayangkan urat leher kader partai pengusung koalisi perubahan yang mengeras saat koalisinya dianggap gak jelas. Pesan penting, cintailah secukupnya. Bencilah secukupnya pula. Menurut saya memang dari situ ya sangat memuji-muji Anies Baswedan pada waktu itu. Padahal juga menurut saya belum terlalu kenal ya. Bahkan juga koalisi ini solid dan lain sebagainya. Tiba-tiba kalau sekarang ini ternyata yang dipilih Cak Imin wah sangat marah-marah seperti ini. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Memang sih ekspresi kemarahan itu ada yang diam dan ada yang terlalu aktif seperti ini. Bahkan langsung dicopot semua baliho-baliho perubahan yang ada fotonya Anies dan juga AHY. Kalau menurut saya sih Pak Surya Paloh itu juga realistis. Karena dalam perpolitikan itu kita melihat itu yang realistis. Karena Nasdem dan juga PKB saja ketika akan berkoalisi itu sudah memenuhi syarat presidencial result 20%. Jadi menurut saya sangat masuk akal sekali. Apalagi juga basis Cak Imin juga PKB dari NU pasti juga akan sangat banyak sekali. Apalagi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemarin juga kalau nggak salah yaitu ada isu-isu yaitu Anies kepingin memenangkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi ya harus merangkul Cak Imin. Jadi disini sangat masuk akal sekali yaitu apa yang dilakukan Surya Paloh disini. Dan disitu juga disetujui oleh Anies Baswedan. Jadi soal politik kita harus berbicara yang pasti bicara kemenangan bukan bicara kesulitan. Kita solid atau apa? Tidak. Tetapi disini berbicara dengan kepastian dan juga kemenangan lah pada Pilpres 2024. Jadi menurut saya kalau dari koalisi perubahan kita solid, kita apa menurut saya juga lucu sekali. Karena seharusnya menambah kekuatan sehingga bisa memenangkan pada Pilpres 2020. Dari sini saya penasaran ya kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika ketika disini yaitu dari kader demokrat langsung mencopot baliho-baliho dari Anies dan juga Ahaye. Keren bang. Mencintai sewajarnya, membenci jangan. Apa saya bilang? Sudah saya ingatkan berkali-kali kepada Agus Yudhoyono maupun demokrat si Brewok Nasdem dan Anies itu butuh demokrat hanya untuk kecukupan PT. Kecukupan PT. Mereka tidak butuh Ahaye apalagi sampai jadikan jawab presnya Anies. Kasian Ahaye. Ya sudah capek berkali-kali. Apakah pemberian hadiah kepada pejabat negara masih masuk dalam ranah melawan hukum? Sebagian diatur dalam undang-undang tipikor. Bersikaplah sewajarnya dibawah santui. Aja semampunya dikomenin aja sebisanya. By the way, gonjang-ganjing ini belum berakhir. Ya, pasti belum berakhir. Di sini bahkan juga dari Andi Arief saya tidak menyangka Anies Baswedan berdarah dingin tapi juga pengecut. Ya, ini soal integritas. Anies telah memperlihatkan wajah tidak memiliki komitmen. Murni politikus No Value Perubahan itu Value Ada Trust di dalamnya Ternyata dia bukan simbol perubahan Cuma politikus biasa. Rakyat melihat ini gak akan suka sama pengkhianat. Melmilih PKB juga gitu yang awalnya dukung Wowo terus dipaksa dukung Anies Gua kira gak akan segabang itu beralih pilihan. Tujuan Paloh Anies adalah suara jatim makanya narik Cak Imin jadi Cawapres yang memang ngebet banget pengen jadi Cawapres. Iya, disitu memang sama-sama pengen menjadi Cawapres ya yaitu Cak Imin dan juga AHY. Makanya disini juga manuver dari Nasdem yaitu ingin menduetkan Cak Imin dan juga Anies merupakan suatu yang realistis juga karena Cak Imin juga kepingin menjadi Cawapres kemarin dari Pak Prabowo dan ternyata koalisi perubahan dari Pak Prabowo itu juga dirubah yaitu menjadi Koalisi Indonesia Maju bahkan kemarin Cak Imin menyebut berarti KKIR bubar dong nah akhirnya itu diambil oleh Surya Palo nah jadi disini kemungkinan ada poros baru lagi yaitu PKS Demokrat akan diambil oleh Sandiaga Uno nah itu artinya apa? kemungkinan besar yaitu Sandiaga Uno akan berdampingan dengan AHY Anies dengan Cak Imin dan akan ada lagi Ganjar Pranowo dengan Gibran bisa jadi dan juga bisa jadi Pak Prabowo dengan Pan atau Pak Erlangga jadi kemungkinan akan ada kejutan-kejutan baru lagi ya pada Pilpres 2024 mendatang